Kembang jelita peruntuh tahta jelit 3 bagian 2. Oh Lang, apa yang kau maksud dengan mengurusnya? Membunuhnya? Bukankah dia membahayakan kedudukan saudara ha? Jangan dibunuh. Gertak saja dia, agar dia menjadi penyalur suara kita ke kuping si Kerbau. Hacau tertawa dan berkata kepada Goh Lang, benar apa yang kun sukatakan, kakak Goh. Biar dia menggantikan aku menjadi orang keduanya si Kerbau. Memangnya kakak Goh menganggap aku berat kehilangan kedudukan itu? Yang penting, rencana kita berjalan lancar. Goh Lang mengangguk-angguk. Kalau begitu, baiklah. Hari ini juga akan aku rubah ambisi pembual itu menjadi saluran suara kita ke kuping si Kerbau. Ketika itu, sudah terdengar suara pintu-pintu warung dibuka oleh orang-orangnya Goh Lang. Juga suara di jalanan. Hacau lalu berkata, Kun su, kalau Kun su izinkan, aku akan pergi dari sini sebelum jalanan menjadi terlalu ramai. Aku harus berubah kembali menjadi Cheong Ek Hai. Sebelum Kat Huyong menjawab, Goh Lang lebih dulu bertanya, kau bertugas hari ini? Tidak. Hari ini aku hanya ingin tidur sepanjang hari. Kalau begitu, tidur saja di sini, saudara ha. Ada banyak tempat di sini. Sebab kalau kau keluar dari warung ini sekarang, di jalanan juga sudah banyak orang. Orang-orang di jalanan akan heran melihat tuan besar perwira Cheong Ek Hai justru keluar dari warung ini justru pada saat warung ini dibuka dan belum ada orang lain yang datang. Kat Huyong juga tertawa, katanya, benar, istirahatlah seharian di sini. Kalau kau keluar dari sini pagi-pagi, orang akan menyangka tempat ini sebagai rumah bordil dan rusaklah nama Goh Lyong si pengusaha warung bakmi nomor 1 di Pak Hia. Keempat orang di ruangan itu tertawa serempak. Namun Cheong Ek Hai alias Ha Chao menurut dan dia mengambil sebuah kamar di belakang, dekat tempat menyimpan kayu bakar dan arang untuk istirahat. Sementara Kat Huyong sendiri tidak beristirahat, malah merencanakan akan berjalan-jalan keliling kota Pak Hia. Namun Goh Lyong memberinya peringatan, tetapi harap Kun Su berhati-hati. Musuh besar Kun Su juga berada di kota ini, kalau-kalau berpapasan di jalan. Musuh besar? Siapa? Kang Toh Siang, gajah berkepala baja, Ko Ban Seng. Oh, dia? Jangan khawatir. Dulu ketika aku berkelahi dengan dia, aku memakai kedok yang menutup rapat seluruh wajahku. Sekarang seandainya berpapasan muka dengan aku, belum tentu dia kenal aku. Sementara itu, Goh Lang si perwira pasukan rahasia mancu itu pun berubah menjadi Goh Lyong si pemilik warung bakmi paling enak di Pak Hia, yang tiap hari menjamu gratis para perwira tetapi tidak juga bangkrut-bangkrut. Dengan wajah ramah, Goh Lyong mulai duduk di belakang meja kasirnya dan melayani beberapa pembeli. Para perwira belum muncul sepagi itu, mereka tentu masih tidur dan baru bangun setelah matahari naik tinggi nanti. Kata Goh Lyong mengejek dalam hati, hem, macam ini disiplinnya pasukannya Goh Kim Sing, mereka akan terlindas hancur oleh pasukan kami biarpun jumlah mereka lebih banyak. Tanda petik. Namun ketika hari sudah agak siang, dan perwira-perwira Goh Kim Sing bermunculan di warung itu, Toh Go Lyong menyambutnya dengan sikap seperti biasanya. Ramah, terlalu ramah dan bahkan menjilat. Dengan suara riuh rendah perwira-perwira itu memesan makanan-makanan dan minuman-minuman mereka, kadang-kadang pakai mengebrak meja segala. Sehingga bukan cuma pegawai-pegawai Go Lyong yang hilir mudik dengan sibuk, bahkan Go Lyong sendiri ikut sibuk. Kemudian perwira-perwira itu menikmati hidangan gratis mereka dengan riuh rendah pula dalam paduan suara mulut yang berkecap-kecap mengunyah makanan, denting sumpit dan mangkuk, dan suara percakapan mereka. Tetapi Go Lyong belum juga melihat Ang Bik. Apakah si pembual itu akan datang hari? Ini Go Lyong bertanya-tanya dalam hati. Biasanya dia sudah muncul, apakah dia sedang mengalami apa-apa? Begitulah, kalau biasanya Go Lyong diam-diam merasa muak akan bualan Ang Bik, kali ini dia malah merindukannya. Namun meskipun agak siang sedikit, akhirnya Ang Bik muncul juga. Kemunculannya kali ini juga lain daripada biasanya, Ang Bik. Kelihatan lebih pongah, wajahnya menampilkan rasa bangga luar biasa. Biasanya dia juga pongah dan bangga, tetapi khusus hari ini memang terasa lebih dari hari-hari biasanya. Perwira-perwira yang ada di warung itu biasanya memang bawahan-bawahannya Go Kim Sing semua, sebab tempat itu dekat dengan tangsi-tangsi pasukannya Go Kim Sing yang letaknya menggerombol di salah satu bagian kota Pak Hia. Dan perwira-perwira itu sudah mendengar tentang kejadian semalam meskipun hanya sepotong-potong. Maka demi melihat Ang Bik muncul, perwira-perwira itu berebutan menyambut salah seorang perwira kepercayaan General Gu itu, menyambut dengan puja-puji yang dasyat. Ini dia, pahlawan yang mempermalukan Ligiam. Kakak Ang, sungguh tindakanmu semalam menurunkan derajat kecongkakan Ligiam. Ya, dia tentu tidak menyangka bahwa kita bisa bergerak menuju sasaran dengan begitu cepat, sehingga karena dia merasa tersaingi lalu. Tidak segan-segan lagi menggunakan kekerasan. Meskipun kita harus menarik diri, bukan berarti kita kalah. Betul. Pihak kita hanyalah ingin menjaga persatuan agar tidak sampai terjadi perpecahan. Tetapi orang-orangnya Ligiam lah yang tidak tahu diri. Mereka telah mengejar dan menewaskan banyak orang-orang kita. Seandainya kakak Ang tidak bersikap bijaksana, pastilah Yo Kian Hai dan pasukannya sudah digilingnya lembut-lembut. Masih untung bocah Shiyo itu, kakak Ang tidak menumpahkan kemarahannya. Mari kita minum buat kakak Ang. Demikianlah perwira-perwira Gu Kim Sing itu tidak malu-malu memuji mujah pihak sendiri sehingga Go Leong yang mengetahui kejadian sebenarnya diam-diam menjadi mual dalam hati, beginilah kualitas orang-orangnya Gu Kim Sing. Luka bahwa semalam mereka lah yang terbirit-birit mencawat ekor dari hadapan orang-orang Ligiam yang garang. Meski dalam hati berpikir demikian, Go Leong mampu bersandiwara dengan baik dan ikut-ikutan menjilat tangbik. Bahkan memerintahkan orang-orangnya untuk menambah harapnya. Kemudian beberapa perwira penjilat yang tahu lebih dalam antara anggota staf General Gu terjadi persaingan untuk menjadi orang paling dekatnya General Gu, mulai memancing-mancing kakak Ang, lalu bagaimana dengan kakak Chiong Ek Hai? Ang Bik yang semula terlihat bersukaria menikmati sanjung puji rekan-rekannya, kini bersikap lebih hati-hati. Maklumlah, pokok pembicaraan mulai mengenai Chiong Ek Hai yang bagaimanapun sampai detik itu masih menduduki jabatannya sebagai kepala staf di bawah General Gu, meskipun semalam Chiong Ek Hai dimarahi Gu Kim Sing karena menarik pasukannya setelah menjadi parah dihajar orang-orangnya Ligiam dan setelah ada surat perintah dari General Gu sendiri. Ang Bik berambisi menggantikan kedudukan Chiong Ek Hai, namun mengingat masih kuatnya kedudukan Chiong Ek Hai, juga mengingat barangkali di antara perwira-perwira di warung bakmi itu kalau-kalau ada ular berkepala dua, maka Ang Bik tidak berani langsung menjelek-jelekan Chiong Hak Hai dan memuji diri sendiri, melainkan cuma berkata, Yah, agaknya General Gu menyesali karena kakak Chiong mengambil sikap yang kurang tepat, sehingga banyak prajurit kita terbunuh tetapi itu bukan urusanku. Percakapan kemudian kembali melantur jantur tak keruan arah tujuannya. Dan seperti biasanya, percakapan didominasi oleh Ang Bik yang membual tentang pengalaman-pengalaman hebatnya yang cuma karangannya sendiri itu. Tidak ada perwira yang berani beranjak selama Ang Bik berbicara, biarpun kebelet kencing, takut menyinggung perasaan si calon kepala staf yang lagi mendapat angin dari General Gu sendiri itu. Tetapi ketika si pencerita sendiri yang kebelet, cerita pun dihentikan dulu, dan Ang Bik melangkah ke kamar kecil di belakang warung. Ketika itulah Goliong merasa tiba saatnya untuk menggarap Ang Bik agar berguna bagi rencana pihaknya. Maka dengan gerakan yang amat wajar dan sama sekali tidak mencurigakan, Goliong juga bangkit meninggalkan belakang meja kasirnya dan menyusul Ang Bik ke belakang. Ang Bik yang berdiri di depan tong peturasan di kamar kecil itu baru saja hendak melepas celananya, ketika pintu didorong dari luar dan mengejutkannya, sehingga Ang Bik berkata, Hi, ada orang. Goliong tertawa dingin dan menjawab, Aku tahu ada orang. Justru aku ingin bicara denganmu, Ting Ho Anwi. Ang Bik terkesiap karena nama aslinya dipanggil, nama asli yang bisa membawa bencana buat kedudukannya bahkan nyawanya. Sambil meredakan debar jantungnya, ia perlahan-lahan memutar tubuh, tentu saja batal memelorotkan celananya melainkan mengikat kembali tali celananya. Dan alangkah tercengangnya melihat orang yang bersandar di Ambang pintu kamar kecil itu adalah Goliong yang beberapa menit yang lalu masih menjilatnya dengan kata-kata sanjungan di ruang depan. Namun kini sikap Goliong sama sekali berubah, ia begitu garang dan tatapan matanya membuat Ang Bik bergidik. Ang Bik masih berusaha menutupi identitas aslinya, sambil digagah-gagahkan ia berkata, Goliong, kepada siapa kamu bicara? Bukankah cuma kita berdua di ruang sempit ini? Kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu, Ting Hoanwi? Namaku adalah Hang. Namamu Ting Hoanwi. Kau adalah saudara seperguruan Helian Kong, Panglima Beng yang masih bergerilia melawan pemerintah baru sekarang ini. Kau juga saudara sepupu Tan Wan Wan, perempuan bekas selir Kaisar Chong Cheng. Kau juga pernah menjadi begundalnya si Menteri Dorna Chowasan di masa jayanya dulu. Nah, cukup dengan ketiga kenyataan ini kalau sampai ke Kuping Gu Kim Sing maka kepalamu akan protol dalam sekejap mata. Dan, aku punya seribu satu jalan untuk menyampaikannya ke Kuping Gu Kim Sing. Ang Bik alias Ting Hoanwi kontan mandi keringat dingin. Beberapa hari yang lalu, seorang perwira bawahan Gu Kim Sing yang kariernya sedang menanjak, tiba-tiba saja dihukum mati karena ketahuan kalau pamannya pernah menjadi perwira dinasti Beng. Apalagi Ang Bik yang sudah saudara seperguruan Helian Kong, ya saudara sepupu Tan Wan Wan, yang pernah bekerja bagi Chowasan, itu Menteri Dorna di jaman dinasti Beng. Maka tidak salah kata-kata Go Leong bahwa Gu Kim Sing akan memenggal kepalanya tanpa pikir panjang. Siapa kau tanya Ang Bik sambil mengintai lewat atas pundak Go Leong, mengintai ke lorong di depan kamar kecil itu, mencari kesempatan yang baik yang dapat menyelamatkannya. Go Leong tertawa, Untuk sementara, anggap saja aku tetap Go Leong si tukang bakmi kegemaranmu. Tetapi kau masih bisa menikmati bakmiku, kalau untuk selanjutnya kau menuruti kami. Kalau tidak, orang tak berkepala mana bisa menikmati bakmi. Hal itu sedikit banyak sudah diduga oleh Ang Bik. Kero memeras dan menekan semacam itu juga sering ia lihat ketika masih bernama Ting Ho Anwi dan menjadi begunda Chowasan dulu. Namun Ang Bik belum mau menyerah. Ia memang pembual dan suka membesar-besarkan cerita tentang kehebatan dirinya, namun dia memang agak hebat juga. Dan ia tidak gampang dibekuk dan dituntun begitu saja seperti kerbau dicucuk hidungnya oleh komplotan antah-berantah ini. Maka ketika Go Leong kelihatannya mengendor kewaspadaannya, secepat kilatang Bik tiba-tiba menumbukkan pundaknya ke dada Go Leong sambil tangannya mencabut belati yang disembunyikan di dalam lengan bajunya. Tujuannya untuk membungkam Go Leong yang sudah lancang menyebut-nyebut identitas dan hubungan lama yang ingin disembunyikan, atau setidak-tidaknya menarik perhatian rekan-rekan di dalam warung akan terjadinya keributan. Tak terduga, meski ruang itu sempit, Go Leong dapat berkelit selicin belut, namun juga tidak membiarkan Ang Bik nyeplos keluar kamar kecil itu. Tahu-tahu tangannya sudah berhasil memelintir tangan Ang Bik yang memegang belati, entah dengan care bagaimana, dan segera Ang Bik merasakan betapa kuatnya lengan-lengah si tukang bakmi gadungan itu, lebih kuat dari Ang Bik yang tiap sore latihan. Menyusul lutut Go Leong naik menghantam perut Ang Bik, sehingga Ang Bik terdorong masuk kembali ke dalam kamar kecil dan bahkan terduduk di atas tong kayu tempat peturasan. Ang Bik pucat wajahnya. Ancamnya, kau tahu apa akibatnya perlakuan kasarmu terhadap seorang perwira seperti aku? Go Leong mengusap-usap dagunya sambil terkekeh-kekeh, buat orang lain sajalah ancamanmu itu. Buat kelompok kami, Gu Kim. Tak terduga, meski ruang itu sempit, Go Leong dapat berkelit selicin belut, namun juga tidak membiarkan Ang Biknya plus keluar kamar kecil itu. Sing atau bahkan si kaisar-kaisaran Tiongong itu sendiri pun takkan dapat merontokkan biarpun sehelai bulu tubuh kami. Hihihi, kami ada di mana-mana, bergerak di mana-mana, dan bahkan kalau mau bisa saja mendapatkan batok kepala Gu Kim Sing malam ini juga. Apa susahnya? Ang Bik terbungkam, terpengaruh gertakan Go Leong dan gentar. Sementara Go Leong tahu waktunya tidak banyak, perwira-perwira di ruang depan bisa bertanya-tanya kalau Ang Bik terlalu lama ke belakang dan mungkin akan ada yang menyusul ke belakang. Karena itu, Go Leong langsung saja ketujuannya, Ting Ho Anwi, Dengar baik-baik, mulai sekarang kau adalah perkakas kami, dan kau tidak bisa menghindari ini kecuali ingin rahasia masa lalumu diketahui Gu Kim Sing. Malam ini juga cita-citamu untuk menggantikan kursi ha, eh, maksudku Cheong Ek Hai, akan terlaksana. Orang-orang kami akan mengusahakan itu. Tetapi kau harus mengadu atau memanasi hati Gu Kim Sing agar dia mendepak Ligiam dari kedudukannya, sampai Ligiam tergusur, mengerti? Terpaksa Ang Bik mengangguk-angguk. Sebetulnya dia merasa lebih tenang kalau Gu. Kim Sing tidak lagi mengutik-utik Ligiam, sebab Ang Bik khawatir Gu Kim Sing sendirilah yang bakal terjungkir dari kursinya mengingat Ligiam adalah kesayangan Kaisar Tiongong. Kalau Gu Kim Sing terjungkir, tentu Ang Bik akan kehilangan seorang atasan ideal, tentunya ideal menurut ukuran Ang Bik, yaitu gampang dibohongi dan tidak segan-segan mengobrol hadiah. Tapi di bawah tekanan Go Leong, Ang Bik hanya bisa mengangguk-angguk, sambil diam-diam berkata dalam hati, hem, apapun yang akan kukatakan kepada General Gu, toh kau takkan mendengarnya. Tak terduga Go Leong seperti dapat membaca pikirannya dan berkata, jangan coba-coba menyimpang dari yang sudah kami tetapkan. Sudah tentu aku takkan diperbolehkan masuk ke markas si General Kebau, tetapi kami akan tahu kalau kau menyimpang dari rencana kami. Sekali kau menyimpang, kau akan terkejut melihat luas dan rapinya jaringan kami. Ang Bik mengangguk-angguk pula. Go Leong tertawa, keluar dari kamar kecil itu untuk menutup pintunya, sambil berkata, silakan buang air kecil, cuanang. Go Leong pun kembali ke ruang depan, ke belakang meja kasir sebagai pemilik warung yang ramah tamah, dan seringkali ikut bersuara menyanjung Gu Kim Sing. Tak lama kemudian Ang Bik pun menyusul ke ruang depan. Dia masih melangkah dengan gagah dibuat-buat, namun yang matanya tajam akan melihat betapa Ang Bik agak lesu seperti kehilangan semangatnya. Bahkan setelah menikmati hidangannya, dia berpamitan dari perwira-perwira lainnya untuk pulang ke tangsi dengan alasan tubuhnya penat. Ia tidak melanjutkan cerita dasyatnya yang belum selesai. Go Leong, seperti biasa, membungkuk-bungkuk dengan amat sopan dan mengantarnya sampai ke pintu. Tetapi Ang Bik diam-diam. Merasa ngeritir hadap tukang bakmi gadungan ini. Perwira-perwira lain heran melihat Ang Bik begitu cepat pulang. Berbagai dugaan pun dikemukakan. Barangkali ia sakit perut. Barangkali juga memang penat seperti yang dikatakannya. Bukankah semalam ia ikut bertempur melawan orang-orangnya Ligiam? Dan kemudian berbincang dengan jenderal sampai hampir pagi? Sudahlah, lebih baik kita nikmati bakminya saja. Tanda bintang. Mentari pagi itu belum menyorot terlampau panas. Daratan rumpun yang tidak jauh dari kota Pak Hia itu masih tersapu tembon yang berkerlipan di ujung rumputan dan dedaunan sebelum lenyap bersama dengan menghangatnya mentari. Saat itulah serombongan penunggang kuda melintas dan dengan kejam menginjak dan menghancurkan rumputan yang baru saja bangun dari tidurnya. Penunggang-penunggang kuda itu adalah Jenderal Gu Kim Sing dan pengawal-pengawalnya. Yang berkuda paling dekat dengan Jenderal Gu sekarang bukan lagi Cheong Ek Hai seperti biasanya, melainkan Ang Bik, tepat seperti Ramalan Go Liyong. Tetapi Cheong Ek Hai sendiri juga ikut dalam lombongan, meskipun berkudanya di belakang Ang Bik yang kini jadi atasannya. Selain itu, masih ada belasan pengawal lainnya. Hanya kali ini, mereka semua tidak ada yang berpakaian dinas. Semuanya berpakaian preman. Mereka menuju ke sebuah perkemahan di pinggir hutan, sebuah tempat yang sangat indah dengan bunga-bunga liarnya yang begitu rapat sehingga kalau dilihat dari atas bukit akan kelihatan seperti permadani mahal wasri buarna. Di tempat seindah itulah ada sebuah perkemahan, tempat Jenderal Lo Chong Bin. Panglima tertinggi di bawah Kaisar Tiongong sedang berlibur. Sebenarnya, semenjak kaum pelangi kuning berhasil merebut kendali pemerintahan dari dinasti Beng, Jenderal Lo yang terkenal senang Beng Soya-Foya itu lebih banyak hari liburnya daripada hari kerjanya, urusan sehari-hari lebih banyak diserahkan kepada staffnya yang ada di Pak Hia, sedangkan Jenderal Lo sendiri menghabiskan waktu di tempat-tempat indah di luar kota seperti di daratan rumput itu. Tentu saja demi keamanannya, karena masih banyak sisa-sisa pasukan dinasti Beng yang berkeliaran di luar kota, Jenderal Lo Chong Bin selalu diikuti pengawalan yang kuat. Kalau orang mendengar kata pengawalan yang kuat maka akan langsung membayangkan sekelompok prajurit laki-laki berwajah angker yang mengelilingi Jenderal Lo rapat-rapat. Namun perkiraan itu tidak benar untuk Lo Chong Bin. Lo Chong Bin memang membawa lebih dari seribu pengawal laki-laki, namun mereka disuruh berkemah jauh-jauh dari dirinya, dan hanya bertindak atau menampakkan diri hanya bila mendapat isyarat, misalnya kalau Jenderal Lo terancam bahaya. Sedangkan 200 pengawal yang dekat dengan Jenderal Lo ternyata adalah perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik. Wajah-wajah ayu ini yang membuat Jenderal Lo betah berlibur. 200 perempuan cantik itu tidak hanya berlatih keterampilan sebagai pengawal seperti bertempur, memanah, menunggang kuda, memainkan senjata dan sebagainya, melainkan mereka juga diprogram untuk menyenangkan hati Jenderal Lo semaksimal mungkin. Mereka pintar membuat masakan lezat, memijat, memainkan alat-alat musik, menari, dan bahkan kalau perlu sampai pelayanan pribadi di tempat tidur. Kaisar Tiongong alias Li Cuseng sebenarnya cemas melihat gaya hidup si panglima tertinggi yang semacam ini khawatir pemerintahannya yang belum sampai sebulan itu akan emberuk, namun ia tidak dapat menjilat ludahnya sendiri. Karena sudah terlanjur berjanji untuk memberikan kedudukan sebagai panglima tertinggi kepada siapa yang berhasil memasuki kota Pak Hia paling dulu di zaman perjuangan dulu. Li Cuseng ketika mengucapkan janjinya sudah membayangkan Li Giamlah yang akan memenangkan sayang bara itu, sebab pasukan Li Giamlah yang paling cepat majunya ke arah kota Pak Hia dengan menghancurkan pasukan-pasukan dinasti Beng di sepanjang jalan. Tak terduga, pada akhirnya malah Locong Binlah yang berhasil mendobrak masuk ke Pak Hia lebih dulu. Maka Locong Bin terpaksa diangkat jadi panglima tertinggi. Ketika rombongan berkuda Jenderal Gu mendekat, sepasukan pengawal wanita Locong Bin langsung bersiaga karena belum melihat jelas siapa yang datang mendekat itu. Sederetan pengawal wanita berjongkok berderet rapat dengan perisai-perisai lebar mereka, sehingga jadi mirip sebuah benteng kecil, sementara pada baris kedua, di belakang benteng itu adalah pemanah-pemanah yang Sudah memasang anak panah di tali busurnya dan tinggal menjepatkannya. Seorang wanita cantik lainnya, agaknya seorang Komandan Regu, berdiri dengan gagah sambil memanggul goloknya dan berteriak, berhenti. Rombongan Gi Kim Sing berhenti. Ketika wanita yang menjadi Komandan Regu itu melangkah dekat dan mengenali Gu Kim Sing, ia memberi hormat dan berkata, kiranya Jenderal Gu, maafkan aku, Jenderal, tadi tidak kelihatan yang datang adalah Jenderal karena berpakaian preman dan tidak membawa tanda-tanda kebesaran. Gu Kim Sing tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Kunjunganku ini memang kunjungan pribadi, kalau Jenderal Lo tidak keberatan menerima aku, aku hanya ingin menumpangkan mulut mencicipi masakan lezat padang perburuan. Tentu Jenderal Lo tidak akan keberatan, malahan senang mendapat kunjungan Jenderal Gu. Si Komandan Regu yang jelita itu segera membubarkan benteng kecilnya. Lalu mempersilahkan Jenderal Gu dan orang-orangnya memasuki kemah paling besar dan paling indah, kemah Jenderal Lo Chong Bin sendiri. Kuda-kuda tunggangan Gu Kim Sing dan pengiring-pengiringnya diurus oleh pengawal-pengawal cantik Jenderal Lo. Ketika itu Jenderal Lo sendiri juga sudah muncul dari dalam kemahnya dan langsung mengedangkan kedua lengannya sambil tertawa lebar, angin apa yang membawamu sampai ke sini, adik Gu? Gu Kim Sing melangkah maju dan hendak menjalankan penghormatan resmi kepada si panglima tertinggi itu, namun Lo Chong Bin mencegahnya dengan memegangi lengan-lengan Gu Kim Sing lalu merangkulnya. Mari duduk di dalam kemah, adik Gu. Gu Kim Sing menyuruh pengawal-pengawalnya menunggu di luar, tak terkecuali pembantu-pembantu dekatnya seperti Ang Bik dan Cheong Ek Lai. Buat pengawal-pengawal biasa, lebih senang berada di luar kemah sambil bercakap-cakap, dengan pengawal-pengawal pribadi Jenderal Lo yang cantik-cantik, daripada ikut dalam kemah dan mendengarkan percakapan Lo Chong Bin dan Gu Kim Sing yang belum tentu mereka mengerti. Tetapi tiba-tiba Cheong Ek Hai berkata, Maafkan kelantanganku, Jenderal Gu. Tetapi tidak lebih baikkah kalau saudara Ang Bik ikut ke dalam, karena dia mengetahui banyak tentang persoalannya? Ang Bik sendiri tercengang, tidak menyangka kalau Cheong Ek Hai yang semalam tukar tempat dengan dirinya sebagai orang paling dekat Jenderal Gu itu, ternyata tidak sakit hati kehilangan kedudukannya, malahan sekarang memberinya muka terang-terangan di hadapan kedua Jenderal itu. Sementara Lo Chong Bin heran dan bertanya, Eh, ada apa? Ada persoalan apa? Gu Kim Sing melotot sekejap ke arah Cheong Ek Hai, barulah menjawab Lo Chong Bin dengan, Agak sungkan, kakak lo, sungguh aku jadi sungkan terhadap kakak, mengganggu suasana gembira yang sedang kakak nikmati. Sebenarnya Lo Chong Bin malas juga mengurusi perkara-perkara yang memusinkan kepala, tetapi kalau sudah terlanjur mendengar dan tidak menanggapinya, ia khawatir kedudukannya sebagai panglima tertinggi akan goyah karena Gu Kim Sing mengadukannya kepada Kaisar. Setolol-tololnya Lo Chong Bin, ia bukannya tidak tahu kalau Gu Kim Sing ini ramah di luar tetapi tentu takkan menampik rejeki kalau bisa merebut kursi panglima tertinggi. Begitu pula Li Giam yang Lo Chong Bin ketahui masih memendam rasa penasaran karena Li Giam merasa dirinya lah penakluk Pak Hia Sejati yang seharusnya memegang jabatan panglima tertinggi. Karena itulah, biarpun dalam hatinya amatenggan, Lo Chong Bin berpura-pura jadi seorang pemangku tugas yang baik. Adikku jangan berkata demikian. Sudah tugasku menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam ruang lingkup tugasku. Nah, katakanlah, ada persoalan apa datang kemari? Gu Kim Sing menyeringai, Ah, bukan urusan berat, melainkan suatu urusan yang ada sangkut pautnya dengan kegemaran kakak. Tanda petik. Ada sangkut paut dengan kegemaranku? Apa? Gu Kim Sing memisiki Lo Chong Bin dan Lo Chong Bin tertawa terbahak-bahak, Wah, boleh juga. Aku sudah punya 200 lebih, dan capek juga mengurusinya, tetapi kalau ada tambahan yang benar-benar hebat, aku mau menambah juga. Hihihi. Yang ini pasti hebat, kak. Dia pernah digelari wanita tercantik di Tiong Goan. Namanya Tan Wan Wan. Pernah dengar? Tan Wan Wan? Bekas selir kaisar Chong Cheng yang dihadiahkan menjadi istri Bu Sam Kui. Belum menjadi istri Bu Sam Kui, baru calon. Menjelang jatuhnya Pak Hia ke tangan kita, Bu Sam Kui menyembunyikan permata hatinya itu di sebuah rumah tersembunyi di tengah-tengah Pak Hia, sebelum Bu Sam Kui. Sendiri menuju San Hai Kuan sebagai tempat tugasnya. Mendengar soal wanita cantik, memang inilah kelemahan General Law, dan ia buru-buru menarik Gu Kim Sing ke dalam kemahnya. Gu Kim Sing memberi syarat kedipan matuk kepada Ang Bilk, dan Ang Bilk pun ikut melangkah masuk. Mereka duduk dalam kemah yang tanahnya berlapis kulit-kulit binatang dengan meja pendek di tengahnya. Dengan tidak sabar lagi General Law mendesak Gu Kim Sing, jadi kau ketemukan tanwanwan? Di mana? Gu Kim Sing sengaja mengulur waktu untuk mengobarkan rasa penasaran Law Chong Bin, dia calon Bu Sam Kui, Law, kakak Law. Ah, si General Dinasti Beng yang masih ngotot bertahan di San Hai Kuan dengan kekuatannya yang kecil itu? Sekali pites aku bisa membunuhnya. Eh, kau dulu menjawab di mana tanwanwan? Gu Kim Sing tertawa, Sabar, kakak Law. Bu Sam Kui memang bisa saja diabaikan, karena dia jauh di San Hai Kuan dan kekuatannya juga kecil. Tetapi tanwanwan ini punya penjaga lain yang tidak mudah dilangkahi Law. Kecerdasan otak Law Chong Bin ini juga tidak berbeda banyak dengan Gu Kim Sing, begitu pula hatinya gampang dibakar. Maka mendengar kata-kata itu, Law Chong Bin hanya tertawa dingin dan berkata, di seluruh wilayah kekuasaan Baginda Tiongong di Cina Utara ini, hanya kepunyaan Sri Baginda sendirilah yang tidak bisa aku ambil. Di luar itu, aku bisa mengambilnya segampang merogoh barang di kantong bajuku. Adik Gu, aku adalah Panglima Tertinggi, kau masih ingat itu bukan? Aku selalu mengingatnya, kakak Law. Tetapi ada orang lain yang menganggap kedudukan kakak itu tidak semestinya. Orang yang merasa bahwa kedudukan itu mestinya buat dia. Ligiam Law Chong Bin langsung teringat akan tokoh ini. Tokoh yang tetap dianggapnya. Duri dalam daging terhadap kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi. Gu Kim Sing mengangguk, mengiakan. Law Chong Bin tiba-tiba merasa agak curiga kepada Gu Kim Sing. Jangan-jangan Gu Kim Sing sedang berusaha menjerumuskannya agar bertentangan secara terbuka dengan Ligiam, lalu nanti Gu Kim Sing yang akan mengambil keuntungan? Mungkin untuk dua alasan. Pertama, karena kebencian pribadi Gu Kim Sing terhadap Ligiam yang tidak kalah besarnya dengan kebencian Law Chong Bin kepada Ligiam pula. Kedua, mungkin Gu Kim Sing mengharapkan Ligiam berbaku hantam dan sama-sama kena marah Kaisar Tiongong, lalu Gu Kim Sing akan memanfaatkan kesempatan untuk mencari muka dan mengincar kursi Panglima Tertinggi yang kini diduduki Ligiam. Karena itu, Law Chong Bin tiba-tiba saja tidak lagi berkata dengan poangah melainkan agak hati-hati, kemarin aku dengar laporan tentang pasukanmu dan pasukan Ligiam berkelahi, apakah juga gara-gara soal ini? Maaf, kakak lo, aku datang kemari bukan untuk mengadu domba kakak dengan Jendral Li, memangnya aku sudah gelas sehingga mengadu sesama teman. Tetapi masalahnya memang bukan soal Tan Wan Wan saja. Melainkan juga beberapa pejabat dinasti Beng yang tetap aktif bergerak di bawah tanah untuk menumbangkan pemerintahan Seri Baginda kita. Mereka adalah Siang Kuan Hai dan putra putrinya, Siang Kuan Heng dan Siang Kuan Yan yang adalah istri Helian Kong. Selakanya mereka dilindungi Ligiam. Sudah tentu kata-kata Gu Kim Sing tentang tetap aktif bergerak di bawah tanah untuk menumbangkan kita, hanyalah bualan Gu Kim Sing belaka untuk mengobarkan amarah Law Chong Bin. Law Chong Bin memang agak terpengaruh, eh, jadi Ligiam menyembunyikan bekas pejabat-pejabat, dinasti Beng? Ya. Lalu Gu Kim Sing menyuruh Ang Bik untuk bercerita, dan berceritalah ia tentang peristiwa malam itu, tentu saja dengan bumbu. Baik bumbunya itu pesanan General Gu, maupun bumbu pesanan kelompok Matu Mati Man Chu yang memperalat Ang Bik, dan kebetulan keduanya memang bertujuan sama, menjatuhkan Ligiam. Begitulah, melalui keperajaman lidah Ang Bik yang memang pintar bercerita, maka peristiwa malam itu ketika terjadinya pertempuran orang-orang Gu Kim Sing dan orang-orang Ligiam itu, menjadi peristiwa seolah-olah Ligiam sudah tidak tertip lagi dan sudah menantang kedudukan Panglima tertinggi. Hati General Loh Panas juga, memang sejak lama ia juga membenci Ligiam, tetapi ia juga tidak mau masuk perangkap Gu Kim Sing dan menjadi jangkrik aduannya Gu Kim Sing, maka ia hanya berkata, Baiklah, sebagai Panglima tertinggi, aku akan memerintahkan Ligiam menyerahkan Tan Wan Wan dan keluarga Siang Kuan kepadaku, dan memberinya teguran. Agar ia menyadari siapa Panglima tertinggi di negeri ini. Namun sebenarnya dalam hati Loh Chong Bin, selain marah kepada Ligiam, juga Girang. Girang karena menemukan alasan baik untuk menyingkirkan Ligiam dengan tuduhan menyembunyikan bekas orang-orang dinasti Beng yang masih aktif mengatur perlawanan bawah tanah. Inilah tuduhan yang akan menjerat Ligiam, tidak peduli dia adalah orang kesayangan Kaisar Tiongong. Akhirnya berkatalah Loh Chong Bin, Baiklah, aku akan menegur Ligiam, dan akan mengambil orang-orang yang dilindunginya itu dari tangannya. Akulah Panglima tertingginya yang harus dia taati perintahnya. Gu Kim Sing sebenarnya tidak puas terhadap keputusan Loh Chong Bin yang terlalu lunak itu. Tetapi ia tidak berani mendesak-desak, namun bertekad lama dalam hati akan memanaskan hubungan Ligiam dan Loh Chong Bin sampai Ligiam tersingkir. Syukur-syukur. Kalau Loh Chong Bin juga ikut tersingkir, jadi kedudukan Panglima tertinggi bisa di seorang wanita cantik datang menghidangan daging rusak panggang, hasil buruan, sehingga Loh Chong Bin berkata, perkaratan Wan-Wan dan orang-orang keluarga siangkoan itu biar aku tangani dan tidak usah kita bicarakan lagi. Merusak selera makan saja. Lalu bersantaplah mereka. Tanda bintang. Dengan selembar surat perintah sebagai Panglima tertinggi, Jenderal Loh berhasil memindahkan secara paksatan Wan-Wan dan keluarga siangkoan ke gedung kediamannya. Tidak peduli bagaimanapun Ligiam menjelaskan pertimbangnya. Keluarga siangkoan yang terdiri dari tiga orang, segera dijebloskan ke dalam penjara di bagian belakang rumah Loh Chong Bin, dan nasib mereka hampir dapat dipastikan, yaitu bakal dipenggal kepalanya seperti nasib orang-orang. Lain yang pernah ada sangkut laut dengan pemerintahan lama. Tidak peduli siangkoan yang sedang hamil. Tetapi terhadap Tan Wan-Wan, Loh Chong Bin yang hidung belang itu memperlakukannya dengan istimewa. Tan Wan-Wan ditempatkan di sebuah ruangan indah di bangunan sayap kiri, dilayani sekaligus di kawal ketat agar tidak kabur oleh pengawal-pengawal pribadi yang cantik-cantik itu. Namun dibandingkan kecantikan Tan Wan-Wan, pengawal-pengawal Loh Chong Bin itu jadi kehilangan pamarnya. Sementara itu, Ligiam memang tidak dapat melawan perintah Loh Chong Bin karena kalah kedudukan. Tetapi ia sudah tentu tidak akan membiarkan Tan Wan-Wan, matematanya yang sangat berjasa dalam perjuangannya dulu, hanya akan menjadi wanita permainan dalam haremnya Loh Chong Bin. Malam itu juga, Ligiam menuju ke istana untuk menghadap Kaisar Tiongkong untuk mengadukan, ia tahu dirinya disayang Kaisar dan akan menggunakan itu. Pada saat yang sama, di gedungnya, Loh Chong Bin bukan saja sudah terpesona kepada Tan Wan-Wan, melainkan tergila-gila. Kecantikan Tan Wan-Wan melebih apa yang dia bayangkan setelah mendengar kabar anginnya. Memang disinilah kelemahan Loh Chong Bin, dalam urusan perempuan cantik. Maka dia pun bertekad memiliki Tan Wan-Wan, tidak peduli perempuan ini bekasnya Kaisar Chong Cheng yang kemudian berstatus calon istrinya Bu Sem Kui, itu General Dinasti Beng yang masih bertahan di San Hai Kuan. Hanya satu yang Loh Chong Bin belum ketahui, yaitu bahwa Tan Wan-Wan adalah juga pembantu yang sangat berjasa dalam perjuangan Ligiam. Hal ini memang amat rahasia, bahkan Loh Chong Bin dan Gu Kim Sing juga tidak tahu. Yang tahu hanyalah beberapa orang dekat Ligiam yang jumlahnya tidak melebih jari-jari tangan. Loh Chong Bin menyelenggarakan pesta besar di gedungnya, pesta yang mewah untuk merayakan keberhasilannya menangkap pentolan-pentolan sisa-sisa dinasti Beng yang masih aktif di Pak Hia. Sekaligus juga merayakan keberhasilan menambah koleksinya dengan perempuan seperti Tan Wan-Wan. Gu Kim Sing diundang hadir, Ligiam juga namun Ligiam tidak hadir sebab malam itu Ligiam justru sedang menghadap Kaisar di istana, mengadukan masalahnya. Malam itu Loh Chong Bin bermaksud memamerkan Tan Wan-Wan kepada setiap tamu-tamunya. Dan ia sudah menyusun acara sendiri, di puncak acara nanti Tan Wan-Wan akan tampil untuk menari. Sebab menurut riwayat Tan Wan-Wan yang pernah didengarnya, Tan Wan-Wan ini juga bekas penari terbaik di kota Soh Ciu. Begitulah, setelah serentetan hidangan mewah dihidangkan dan dinikmati bersama alunan musik merdu yang membelai telinga, Loh Chong Bin pun memerintahkan orangnya untuk mengeluarkan Tan Wan-Wan. Tetapi orang yang disuruhnya itu bergegas kembali menghadap Jendral Loh dengan wajah takut dimarahi. Dan wajah yang sudah ketakutan itu tersentak kaget ketika Jendral Loh mengebrak meja dan bertanya, Aku suruh kau memanggil keluar Tan Wan-Wan untuk menari, mana orangnya? Dengan wajah pucat dan bibir tergagap-gagap, orang itu menjawab, Nona Tan, belum mengenakan pakaian penarinya, dia masih dibujuk-bujuk untuk mengenakan pakaian penarinya. Wajah Chong Bin menjadi merah padam, merasa kewibawaannya ditantang hanya oleh seorang bekas penari istana yang dianggapnya mati hidupnya sudah di dalam. Titik genggamannya. Apalagi perkataan orang bawahannya itu didengar tamu-tamu lainnya, keruan saja Loh Chong Bin merasa dibeset kulit mukanya. Jadi perempuan itu berani merendahkan perintahku? Bukankah sudah sejak sore tadi aku katakan kepadanya kalau dia harus menari di pesta untuk menghormati aku? Dia, dia menolak, General. Dia mengancam, kalau dipaksa terus dia akan bunuh diri. Dia menggertak bahwa dia adalah tunangan General Bu Sam Kui yang lebih muda dan lebih tampan. Loh Chong Bin sudah tua dan gemerot, namun paling benci kalau hal itu diutik-utik. Dengan segala jalan ia telah berusaha untuk awet muda dan langsing, namun nafsu makannya yang dasyat telah menggagalkan semua dietnya. Kini hal itu dikatakan di depan begitu banyak orang, dirinya dibandingkan dengan seorang General Dinasti Beng, keruan Loh Chong Bin tak dapat menahan diri lagi. Meski orang yang menyampaikan itu hanyalah menirukan kata-kata tanuan-wan, namun karena orang itulah yang berada di hadapannya maka orang itulah yang jadi sasaran kemarahannya. General Iwa memerintahkan pengawal-pengawal pribadinya yang terdiri dari wanita-wanita cantik itu, seret keluar orang ini dan penggal kepalanya untuk kelancangan mulutnya. Seret keluar orang ini dan penggal kepalanya untuk kelancangan mulutnya. Di bawah perintah dan didikan Loh Chong Bin, wanita-wanita cantik itu sungguh sudah kehilangan daya tariknya, melainkan menakutkan seperti serigala-serigala kelaparan. Mereka berlompatan menerkam si pelayan yang melaporkan tentang tanuan-wan itu. Pelayan itu seorang lelaki, namun tidak berdaya ketika diseret keluar oleh pengawal-pengawal Loh Chong Bin, meskipun merontah-rontah sambil berteriak-teriak. General, aku hanya meneruskan kata-kata tanuan-wan, Aku pribadi tidak pernah menghina General, aku selalu menghormati General. Dan kata-kata pembelaan diri lainnya, tetapi semuanya itu tidak mengubah Loh Chong Bin dengan perintahnya yang keras dan bernada pamer kekuasaan itu. Merasa dirinya tidak tertolong lagi, pelayan yang diseret sudah hampir sampai ke pintu keluar ruangan itu pun mengubah ratapan mohon ampunya menjadi caci maki tak kenal. Takut ke alamat Loh Chong Bin, orang kampung Shiloh. Bangsat kau dan biar mampus disambar geledek. Buta huruf tetapi berlagak pandai dengan menyimpan buku-buku tebal. Sudah tua tetapi berlagak muda dengan menyemir rambut dan makan obat kuat, tetapi tetap Loh Yoh juga. Tidak tahu malu. Tua bangka Loh Yoh tetapi berlagak lelaki perkasa. Maka terbongkarlah banyak rahasia General Loh yang selama ini hendak disembunyikannya rapat-rapat. Kini terbongkar semua dan didengar sekian puluh pasang kuping orang-orang yang hadir di pesta itu. Seperti buta huruf tapi berlagak pandai, memang pernah ada bawahannya yang menghadap General Loh di ruang bukunya, dan General itu pura-pura sedang membaca sebuah buku yang dipegangnya terbalik. Tentu saja bawahannya saat itu tidak berani mencertawakan atasannya karena sayang akan batok kepalanya yang cuma satu. Begitu pula perkara sudah tua tetapi berlagak muda sebenarnya juga sudah ada sedikit orang yang tahu. Tetapi, dibeberkan terang-terangan di hadapan sekian banyak orang, sungguh ini peristiwa yang tak pernah diperhitungkan. Kemarahan Locong Bin meluap dan hukuman tambahan pun keluar, bunuh juga seluruh keluarganya, saudara-saudaranya dan keluarga saudara-saudaranya. Si terhukum memucat wajahnya. Mulutnya yang semula berkawak-kawak, sekarang seolah-olah dijahit. Bahkan ruangan pesta itu juga sunyi senyap karena semua yang hadir di pesta itu tercengkam kemarahan Seng Panglima tertinggi yang kekuasaannya cuma di bawahnya Kaisar Tiong Ong itu. Semua takut membuat kesalahan yang sekedar sekecil apapun yang akan memberi alasan kepada Seng Tiran untuk kembali mengumbar hukuman sebagai pelampiasan ketersinggungannya. Tetapi kesunyian ruangan itu agaknya juga menyinggung perasaan Locong Bin, sehingga dia mengebrak meja sambil berteriak, teruskan pesta. Makan minumlah dengan bebas dan gembira, siapa yang tidak merasa bebas dan gembira, dia tidak akan keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Begitulah, dasar seorang diktator, menyangka perasaan bebas dan gembira pun bisa diperintahkan. Namun tamu-tamu dalam pesta itu pun menuruti perintah itu, sehingga mereka pun berlagak bebas dan gembira. Suasana pesta kembali meriah meskipun dibuat-buat dan canggung. Sementara itu, masih dalam kegusarannya, Locong Bin mengeluarkan perintah, perempuan hinatan Wan Wan itu sudah berani membangkang perintahku, dan ia akan merasakan akibatnya. Bawa dia kemari, kalau tidak mau, seret. Kalau tidak mau memakai pakaian penarinya, seret ke sini kalau periu tanpa pakaian sama sekali. Orang yang diperintah pun menjalankan perintah itu terbirik-birit. Sementara para hadirin yang bebas dan gembira itu riuh bertepuk tangan menyambut keputusan itu, sebagian benar-benar merasa gembira karena akan melihat wanita yang disebut-sebut tercantik di kolong langit itu, syukur-syukur kalau tanpa busana, tetapi tidak sedikit di antara hadirin itu adalah kaum yang menghormati wanita sehingga mereka diam-diam menjadi muak kepada Locong Bin. Tetapi apa boleh buat, nyawa mereka dalam cengkeraman Locong Bin, bahkan salah-salah bisa meremlit kenyawa keluarga mereka, maka mereka pun ikut bertepuk tangan dan memuji-muji tindakan tegas itu. Begitulah, sekelompok pengawal Locong Bin siap menjalankan perintah itu. Pengawal-pengawal wanita itu menjalankan tugas tanpa perasaan, kelihatannya, meski yang bakal jadi korban untuk dipermalukan dan dihinakan itu adalah dari kaum mereka juga. Tetapi sebelum Tan Wan Wan muncul di ruangan pesta itu, mendadak seorang pengawal wanita bergegas menghadap Locong Bin dan melaporkan sesuatu dengan lirih. Para tamu, bahkan yang duduknya paling dekat dengan Locong Bin sekalipun, hanya bisa melihat. Kemurkaan hebat kembali menyelimuti wajah jenderal Loc itu. Dan perubahan wajah Locong Bin juga secara otomatis menyapu suasana bebas dan gembira pergi dari ruangan itu. Terdengar lagi suara Locong Bin mengguntur, kali ini kepada perwira tangan kanannya yang duduk di sebelahnya, namanya Deng Hau Kuan, tumpas orang-orang itu, termasuk keluarga Siang Kuan yang dibawanya lari. Baik Deng Hau Kuan si perwira bertampang pucat kelimis itu menjawab singkat dan langsung beranjak keluar. Ia adalah hal gojo Locong Bin. Dan kepada tamu-tamunya, Locong Bin tertawa dipaksakan dan berkata, tidak ada apa-apa, sobat-sobat. Teruskan saja kegembiraan kalian. Cuma ada beberapa maling kecil yang coba-coba membongkar ruangan tempat keluarga Siang Kuan ditahan. Tetapi Deng Hau Kuan perwira ku tadi akan bisa menyelesaikan dengan gampang. Dan untuk membuktikan bahwa pesta benar-benar layak diteruskan dan tidak terpengaruh oleh kejadian di tempat lain, serangkaian pelayan berderet keluar menyangga nampan-nampan besar dengan masakan-masakan baru yang baunya merangsang selera di atas nampan-nampan itu. Angbik yang duduk di belakang atasannya, Jenderal Gu Kim Sing, diam-diam merasa gelisah. Biarpun dia hanya duduk di deretan kelas 2 namun tempatnya agak menyolok, sebab di dekat Jenderal Gu yang termasuk Undangan Kehormatan. Yang ia khawatirkan, kalau nanti Tan Wan Wan keluar dan melihatnya, dan akan lebih celaka lagi kalau Tan Wan Wan sampai menyebut nama aslinya Ting Ho Anwi yang bakal menimbulkan urusan. Karena itu, ia ingin kalau Tan Wan Wan jadi keluar nanti, ia sudah tidak berada di ruangan itu. Dalam kegelisahannya, ia lalu mencari akal agar bisa meninggalkan ruangan itulah memutar otak, dan akhirnya menemukan suatu jalan yang akan dicobanya, entah berhasil entah tidak, lalu bergeser maju untuk membisiki Jenderal Gu, dan atasannya itu mengangguk-angguk setuju. Orang yang sangat malas berpikir itu adalah seorang yang begitu gampang menerima pendapat orang lain. Buat apa susah-susah menggunakan otak sendiri, kalau ada otak orang lain yang mau berpikir baginya? Kemudian Gu Kim Sing pun meneruskan apa yang dibisikan Ang Bik ke Kuping Locong Bin, kakak lo, aku mempercayai kemampuan orang-orang kakak menangani orang-orang yap mencoba membebaskan keluarga siang koan itu, tetapi aku sungguh ikut cemas bahwa mereka berani menghina kita, pejuang-pejuang yang sudah membebaskan rakyat, karena itu, biarlah orang-orangku ikut bahu-membahu dengan orang-orang kakak meskipun sekali lagi, tidak meremahkan kemampuan orang-orang kakak. Locong Bin yang otaknya sejenis dengan Gu Kim Sing juga tidak mau bersusah payah meneliti apa yang ada di balik kata-kata Gu Kim Sing, maka langsung mengiakan saja dengan Ang Gu Kan. Lalu Gu Kim Sing meneruskan izin itu kepada Ang Bik dan orang-orangnya yang lain. Ang Bik pun beranjak bersama belasan pengawal General Gu, termasuk juga Chong Ek Hai yang sekarang adalah bawahan Ang Bik. Mereka meninggalkan ruangan pesta menuju ke tempat huru hara di bagian belakang kompleks kediaman Locong Bin itu. Bangunan yang didiami Locong Bin luas sekali, sebab itulah bekas istananya Pangeran Sengong, adik dari Kaisar Chong Cheng, yang ditumpas habis seisi rumahnya karena memberontak kepada Kaisar Chong Cheng dulu. Di langit malam yang gelap, di kejauhan nampak nyala api yang membubung ke langit di beberapa tempat. Rupanya para pembobol sengaja menimbulkan kekacauan di arah yang berbeda-beda untuk memecah-mecah kekuatan pengawal-pengawal Locong Bin yang berjumlah banyak. Taktik yang biasa dipergunakan oleh kelompok yang lebih kecil kalau menghadapi kelompok yang lebih besar. Di kejauhan juga terdengar sayup-sayup suara senjata gemerincing beradu, teriakan orang-orang berkelahi dan derap orang berlari-lari ke sana kemari. Ketika menuju ke tempat keributan, Ang Bik dan orang-orangnya banyak berpapasan dengan orang-orangnya Locong Bin. Namun orang-orangnya Locong Bin tidak menghalangi mereka, rupanya karena mereka pun mengenali orang-orangnya Gu Kim Sing, biarpun berpakaian preman. Sementara berlari-lari kecil menuju tempat keributan, Ang Bik berpikir-pikir, Siapa gerangan yang berani mati menerobos kandang macan dengan mengambil tawanan dari rumah General Locong Bin yang begitu berkuasa? Orang-orangnya Ligiam kah? Atau kelompok lain? Tiba-tiba Ang Bik teringat sesuatu dan keringat dinginnya pun bercucuran. Ia ingat, tawanan-tawanan itu adalah keluarga Siang Kuan yang terdiri dari si ayah Siang Kuan Hai, si anak lelaki Siang Kuan Heng, dan si anak perempuan Siang Kuan Yan yang sedang hamil, istri si Panglima dinasti Beng yang belum menyerah, Helian Kong. Orang-orang yang malam ini mempertaruhkan nyawa menerjang kediaman Locong Bin demi menyelamatkan keluarga Siang Kuan itu, bisa jadi adalah orang yang punya hubungan dekat dengan keluarga itu. Dan Ang Bik jadi gentar kalau mengingat kemungkinan bertemu dengan Helian Kong. Kalau tadi ia berusaha meninggalkan ruang pesta karena takut bertemu dengan Tan Wan Wan, sekarang dia memutar rotak mencari akal agar tidak usah sampai ke tempat keributan untuk bertemu dengan Helian Kong yang amat ditakutinya. Tubuhnya tiba-tiba saja terhuyung sambil memegangi kepalanya, seperti hendak roboh, sehingga Chiang Ek Hai yang berjalan di sampingnya cepat-cepat menangkap tubuh Ang Bik agar tidak jatuh ke tanah. Sambil bertanya, eh, kenapa, kakak Ang? Dulu Ang Bik yang memanggil Chiang Ek Hai dengan sebutan kakak Chiang karena kalah. Senior, sekarang Chiang Ek Hilah yang memanggil kakak kepada Ang Bik karena sudah tukar tempat, meskipun usia Chiang Ek Hai lebih tua. Ang Bik tidak serta-merta menggunakan akalnya. Ia pura-pura memaksakan diri untuk berdiri tegak sambil memijit-mijit kepalanya dan berkata, ah, tidak apa-apa, mungkin hanya karena terlalu banyak minum arak dalam pesta tadi. Lalu ia kembali berjalan bersama pengiring-pengiringnya ke arah keributan. Namun baru beberapa langkah, ia kembali mengulangi aksinya yang pura-pura terhuyung sambil memegang kepala dan kemudian menjatuhan diri sambil mengeluh. Chiang Ek Hai tertawa dingin dalam hatinya, metode dan perasaannya yang tajam dapat mengetahui bahwa Ang Bik cuma pura-pura. Dan otaknya sebagai seorang perwira Sandi Man Chu yang mahir menganalisa bermacam-macam kejadian, bisa menebak apa yang menyebabkan Ang Bik berlaku seperti itu. Cepat Chiang Ek Hai berkata kepada pengiring-pengiring lainnya, kalian jalan dulu, tempatkan diri kalian di bawah perintah perwira Deng Hau Koan. Biar aku urus dulu kakak Ang ini. Orang-orangnya pun melangkah pergi. Setelah orang-orang itu pergi jauh, Chiang Ek Hai tertawa, akhirilah Sandiwaramu. Aku tahu kau takut bertemu dengan Tan Wan Wan di ruang pesta itu, dan takut kemungkinan bertemu Helian Kong di tempat keributan itu. Jantung Ang Bik rasanya berhenti berdenyut mendengar kata-kata itu. Selama ini ia taunya Chiang Ek Hai adalah Chiang Ek Hai, seorang perwira tangan kanan Gu Kim Sing yang banyak jasanya, namun sudah dua harfi ini kedudukannya tergusur oleh Ang Bik dengan kelihayanya menjilat atasan dan menyikut sesama teman. Kini Chiang Ek Hai mengeluarkan kata-kata semacam itu, benar-benar mengejutkannya. Tidak, kenapa aku harus takut bertemu dengan mereka tergagap-gagap Ang Bik menjawab. Sambil tersenyum dingin, Chiang Ek Hai menjawab, karena kau adalah Ting Ho Anwi, saudara sepupu Tan Wan Wan yang sudah menghabiskan harta warisan ayah Tan Wan Wan dan bahkan menjual Tan Wan Wan kepada seorang pemuda kaya hidung belang sampai Tan Wan Wan menjadi wanita penghibur di Soh Chiu. Kau juga adalah saudara seperguruan Helian Kong yang pernah mengkhianatinya dengan mencuri kitabnya, bukunya, bahkan membocorkan rencana Helian Kong kepada Soh Hwasan. Betul tidak? Jantung Ang Bik berdentang-dentang. Inilah orang kedua setelah Goliong di warung bakmi itu, yang mengetahui identitas dan riwayat lamanya. Ang Bik jadi was-was, jangan-jangan Chiang Ek Hai akan menggunakan keterangan itu untuk balik menggusur Ang Bik. Ang Bik diam-diam sudah merabap pisau belati yang disembunyikan di dalam lengan bajunya yang longgar, namun ragu-ragu untuk bertindak, teringat pengalaman pahitnya dengan Goliong si tukang bakmi. Tetapi Chiang Ek Hai menepuk pundaknya dengan ramah, sambil berkata ramah, simpan belatimu, Ting Ho Anwi. Selama kau masih menuruti perintah kami seperti yang dikatakan oleh kawanku di warung bakmi itu, kawaman. Bahkan kelakalau bangsa mancu berhasil menguasai Tiong Go An, jasamu akan diingat. Ang Bik menarik napas, tahu bahwa Chiang Ek Hai sekomplotan dengan Goliong, dan mereka adalah matu-matu mancu. Agaknya Chiang Ek Hai lebih berani belak-belakan dengan Ang Bik daripada Goliong. Pantas Goliong pernah memperingatkan Ang Bik supaya tetap patuh menjalankan apa yang sudah ditetapkan komplotan matu-matu mancu itu karena di mana-mana ada telinga dan matu kami, dan agaknya Chiang Ek Hai adalah salah satu di antaranya, entah masih ada siapa lagi yang belum diketahui Ang Bik. Namun orang berwatak seperti Ang Bik takkan mempertaruhkan nyawa untuk menyelidiki komplotan yang berbahaya itu, apalagi setelah mendapat janji kelakalau orang mancu. Menang Ang Bik juga akan memperoleh kedudukan sebagai balas jasa. Kedudukan dan hidup enak, itu yang penting, tidak peduli bendera warna apapun yang berkibar di atas kepalanya. Tapi Ang Bik agak heran juga menemui kenyataan bahwa Chiang Ek Hai adalah matu-matu mancu. Padahal bukanlah Chiang Ek Hai ini perwira pengikut Lo Echong Bin yang sudah bertahun-tahun bahkan sebelum dinasti Beng jatuh? Apakah Chiang Ek Hai ini matu-matu mancu yang diselundupkan jauh sebelum dinasti Beng jatuh, atau sekedar perwira Lo Echong Bin yang lemah iman dan mudah tergoda menjadi matu-matu mancu setelah diancam dan dibujuk? Seolah dapat membaca pikiran Ang Bik, Chiang Ek Hai berkata, Asal kau menjalankan semua pesan kami dengan baik, tidak ada alasan untuk takut kepada kami. Kami punya garis tegas untuk memisahkan siapa yang berjasa dan siapa yang bersalah, bukan seperti Lo Echong Bin dan atasan musik Gu Kim Sing yang memberi hadiah dan menjatuhkan orang senaknya saja menurut selera. Aku juga tidak ngiler merebut kembali kedudukanku di samping Gu Kim Sing yang sekarang kau tempati, sebab dalam angkatan perang negeriku, aku punya pangkat yang lebih berkuasa dari setiap begundal Gu Kim Sing yang mana saja. Ang Bik agak tersinggung, namun sadar akan kedudukannya yang di bawah tekanan, ia pun bertanya, sekarang apa yang harus kulakukan? Aku akan menurut, kalau kau takut ketemu Helian Kong, kau boleh bersembunyi saja dan tidak usah ikut ke tempat keributan. Biar aku, tetapi di hadapan Gu Kim Sing semua bintang jasa boleh kau tumpuk di pundamu sendiri dan aku akan membantumu dengan kata-kata. Tetapi ingat satu hal, bantu aku mengadu domba terus antara Lo Echong Bin dan Gu Kim Sing di satu pihak, dengan Ligiam di lain pihak, sampai Ligiam tersinkir. Mengerti? Ang Bik mengangguk-angguk patuh. Kemudian Ciong Ek Hai menuju ke tempat keributan. Di bagian belakang istana kediaman Lo Echong Bin terdiri dari rumah-rumah untuk pengawal-pengawal pribadinya, gudang-gudang dan deretan penjara pribadi yang senantiasa dijaga ketat. Di tempat itulah terjadi keributan, di bawah terang benderangnya cahaya gudang-gudang yang terbakar. Sekelompok pengawal Lo Echong Bin, lelaki atau perempuan, nampak sedang mengerubuti lima orang yang bersikap membelakangi dan melindungi seorang tua dan seorang perempuan muda yang perutnya agak besar sebab sedang hamil muda. Tetapi perempuan hamil muda itu pun memegangi pedang, kelihatannya siap menghadapi siapa saja yang lolos dari kelima orang yang memagarinya. Lima orang yang memagari orang tua dan perempuan hamil itu, empat di antaranya memakai kedok, yang tidak hanyalah siang kean heng yang bekas tawanan dan kini ikut bertempur untuk melarikan diri. Dari empat orang yang berkedok itu, ada seorang yang sangat menonjol ketangkasan dan keperkasaannya. Dengan sebatang pedang yang gerakannya sulit diikuti mata, ia berkelahi dengan hebat, dan bukti dari keperkasaannya adalah tubuh-tubuh pengawal Lo Echong Bin yang banyak bergelimpangan di sekitarnya. Namun tiga orang berkedok lainnya pun nampak tangguh, bahkan salah seorang dari mereka cuma bersenjata toyarotan berpilin yang begitu ringan, cocoknya untuk menyebet pantat anak-anak nakal oleh ibunya, bukan untuk pertempuran seganas itu, di mana toyarotan berpilinnya harus sering berbenturan dengan senjata-senjata logam. Tetapi orang itu memainkan toyanya dengan mahir, senjatanya sering berhasil memelintir senjata-senjata musuh sehingga lepas dari tangannya, sesudah itu tinggal mengebuknya atau menyerampangnya. Demikianlah, lima orang itu sanggup membendung pengawal-pengawal Lo Echong Bin. Yang lebih banyak, tetapi untuk bisa lolos dari situ agaknya masih tanda tanya besar. Selain harus membawa seorang tua seperti siang kean hai dan seorang perempuan hamil seperti siang kean yan melewati tembok yang cukup tinggi, juga pengawal-pengawal Lo Echong Bin terus membanjiri tempat itu tak habis-habisnya. Dengan demikian, meski kelima orang itu selalu dapat merobohkan lawan-lawan mereka, namun lawannya tidak semakin habis malahan makin banyak. Kelima orang itu nampaknya kewalahan juga. Tiba-tiba terdengar orang berkedok yang berpedang dan paling lihai itu, mengucapkan semacam kata-kata isyarat. Teman-temannya memahami, lalu sambil bertempur mereka bergeser ke suatu arah. Siang kean hai dan siang kean yan yang di tengah-tengah lingkaran pun mau tidak mau harus ikut bergeser. Pimpinan pengawal-pengawal Lo Echong Bin agaknya menebak niat mereka, lalu memperingatkan teman-temannya, bangsat-bangsat ini mencoba kabur, jangan beri kesempatan, atau kepala kita akan dicopat oleh General Lo. Ketakutan akan hukuman, orang-orangnya General Lo itu pun semakin gigih dalam usahanya membendung pelarian orang-orang itu. Senjata-senjata jarak jauh seperti panah dan lembing mulai dilontarkan, dan bukan diarahkan hanya kepada lima orang yang berjuang itu, melainkan juga kepada siang kean hai dan siang kean yan yang di tengah-tengah lingkaran. Siang kean yan terpaksa harus mengaktifkan pedangnya untuk menangkis setiap panah atau lembing yang tertuju kepadanya dan kepada ayahnya. Ciong Nek Hai melihat semua yang terjadi itu dari sebuah sudut gelap yang tidak terkena cahaya api. Berbeda dengan yang dikatakannya di depan Gu Kim Sing dan Lo Chong Bin di ruang pesta tadi, ia bukannya ikut membantu pengawal-pengawalnya Lo Chong Bin, malahan berdiri menonton sambil memutar otak, mencari akal bagaimana memanfaatkan peristiwa itu untuk memperparah hubungan. Antara Ligiam dengan Lo Chong Bin atau Gu Kim Sirik. Ciong Nek Hai memperhitungkan, orang-orang berkedok itu agaknya adalah Hi Lian Kong dan kawan-kawannya. Kalau mereka sampai tertangkap dan terlucuti kedoknya, tentunya agak susah untuk menuduli Giam. Maka menurut perhitungan Ciong Nek Hai, akan lebih menguntungkan rencana kelompoknya kalau orang-orang berkedok itu bisa lolos. Tetapi bagaimana membantu mereka jolos dari kepungan orang-orang Lo Chong Bin yang begitu banyak?